Raut kesedihan warga tampak terlihat di rumah duka di lingkungan ujung posisi desa tumbuh Kabupaten Karangasembali ketika remaja berusia 11 tahun dinyatakan meninggal dunia akibat demam berdarah denji. Sebelumnya Umar Maulana mengalami demam pada selasa 17 April 2023 lalu dan diajak berobat ke dokter pribadi karena kondisi ia semakin lemas dan mengalami muntah serta diare sehingga dibawa ke RSUD Jumat pagi. Umar pun langsung mendapatkan perawatan dari tim medis namun beberapa jam kemudian ia tidak bisa tertolong dan meninggal dunia. Selain korban Umar, korban meninggal akibat demam berdarah juga terjadi pada anak usia 12 tahun asal lingkungan ujung posisi sehingga sampai saat ini ada dua korban meninggal di Karangasem akibat DBD. Ayah korban menceritakan memang sebelumnya sempat mengalami panas dan panasnya tidak turun-turun dan diajak periksa ke dokter. Namun kondisinya semakin drop langsung ke RSUD dan nyawanya tidak bisa tertolong. Awalnya panas, panasnya itu dua hari, terus yang ketiga harinya dia turun panasnya, ya dingin, bawa ke rumah sakit. Dokter bilangnya apa, Pak? Dokter bilangnya tidak ada bicara DB. Tidak ada ya? Ya, bawa pulang dua harinya turun, itu sudah turunnya di rumah, turun panasnya. Langsung drop dia, bawa ke rumah sakit, sudah positif DB. Untuk saat ini jenazah korban sudah dikubur. Sementara sampai bulan April ini pihak RSUD merawat pasien DBD mencapai 12 orang yang didominasi anak-anak. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali.